Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Guru Yang sudah sangat baik menyambut kami Disitikan saya memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Faya Danur Afipa Saya berwakilan dari Universitas Pendidikan Indonesia Atau bisa disingkat UPI ya Saya kebetulan mengambil jurusan pendidikan akutansi Disini saya akan mengetahui apa sih kampus pengajian itu Nah, kampus pengajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa Dari berbagai program studi di seluruh Indonesia Dan pergeruan tinggi juga Untuk mempunyai implementasi kebijakan merdeka belajar kampus mereka Atau yang bisa kita sebut MPKM kalau sekarang Nah, mahasiswa juga itu ditempatkan di sekolah-sekolah sasaran Yaitu ATSD dan SMP Nah, kebetulan kami ditugaskan di SMPM satu kata pang Lalu, itu tuh selama berapa lama? Nah, itu selama satu semester untuk menjadi mitra sekolah dan guru Yaitu untuk berkolaborasi bersama guru dan sekolah Untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah Yang sudah ditargetkan dan sudah ditugaskan oleh kemedikbud dan dikti Nah, apa sih? Tiga kegiatan utama kampus mengajar Yang pertama, itu ada membantu proses pembelajaran Untuk meningkatkan kapasitas mengajar guru Terutama literasi dan numerasi Lalu yang kedua, yaitu ada membantu adaptasi teknologi Lalu yang ketiga, ada membantu administrasi sekolah dan guru Nah, apa sih yang melatar belakangi kampus mengajar itu? Nah, kampus mengajar ini hadir untuk berkontribusinya tadi Berkontribusi dalam penanggulangan Tadi yang sudah Bapak sebutin learning loss Yang kedua, ada urgensi literasi dan numerasi konteks nasional dan internasional Nah, nasionalnya itu ada AKM dan AN Lalu yang internasionalnya itu ada PISA Nah, disini ada tujuan khusus kampus mengajar buah di SMP Yang pertama, itu mendiagnosa atau melihat bagaimana sih kemampuan dari literasi membaca siswa atau murid Terus penguasaan konsep atau tematika dasar Serta kemampuan numerasi Lalu yang kedua, yaitu memberikan penguatan pada literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains Lalu yang ketiga, ada mengenalkan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi yang berdasarkan konteks internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!